. Madam Pang atau Nual Phan Lamsa melahir di Bangkok pada 21 Maret 1966 adalah Presiden Klub Port FC dan Direktur Timnas Thailand. Dia merupakan lulusan Chulalongkorn University di Thailand dan Boston University di Amerika Serikat. Pang adalah istri Direktur Jenderal Departemen Pemasyarakatan di Thailand, Kolonel Narasafes Tanana. Madam Pang memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola dan kecintaannya pada dunia sepak bola sudah berlangsung sejak lama. Pada 2015 Nual Phan membeli klub Liga Thailand, Port FC yang kemudian menjadi Presiden Klub. Tahun 2008 dia jadi manajer tim sepak bola wanita Thailand hingga berkembang dan memenangkan berbagai kompetisi. Mereka pun sukses lolos keputaran final piala dunia pada 2015 dan 2019. Setelah itu Madam Pang pun dipercaya menjadi manajer tim Nas Thailand U23 dan Federasi Sepak Bola Thailand kemudian menunjuk Madam Pang menjadi manajer tim Nas Thailand pada Agustus 2021 hingga dia rangkap jabatan di dua tim Nas Thailand. Status Madam Pang sebagai pengusaha yang menyukai sepak bola menguntungkan tim Nas Thailand Nual Phan selalu memberi motivasi skuad tim Nas Thailand dengan suntikan bonus. Madam Pang sudah mempersiapkan bonus 26 juta baht atau setara 11,1 miliar rupiah bagi tim Nas Thailand jika menjadi juara piala AFF 2020. Di luar dunia sepak bola, Nual Phan merupakan politikus dan pe-bisnis. Nual Phan tercatat sebagai anggota Partai Demokrat Thailand dan pernah menjabat asisten sekjen partai dari 2006 hingga 2016. Madam Pang juga dikenal sebagai Crazy Reed Thailand keturunan generasi kelima keluarga Lamsam Thailand China. Nama keluarganya Lamsam identik dengan kata kaya di Thailand. Keluarga Lamsam merupakan pendiri kasih konban yang memberi pinjaman terbesar di Thailand. Madam Pang menjabat presiden dan CEO Muang Thai Life Assurance perusahaan asuransi di Thailand. Pada 2020, Pang memiliki aset sebesar 98 miliar dolar dan mencakup perusahaan asuransi. Keluarganya berada di peringkat ke-34 dalam daftar orang terkaya di Thailand. Terima kasih telah menonton!